Ya, kami ajak Anda untuk berbincang dengan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Peta Lolo. Selamat siang, Mbak Ratna. Selamat siang, Mbak. Nah, aturan soal kampanye yang memperbolehkan konser musik, ini kemudian menjadi polemik. Bahkan sejumlah pihak sudah melakukan pendapatnya, sudah menyampaikan pendapatnya untuk menolak aturan ini. Bagaimana tanggapan dari Bawaslu, Mbak Ratna? Ya, sebenarnya kan berbagai kegiatan sebagai bagian dari metode kampanye itu adalah bagian daripada untuk memenuhi hak daripada pasangan calon ya. Tetapi tentu harus dipertimbangkan tujuan daripada kampanye itu apakah juga bisa tercapai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Dan di dalam pemilihan dengan setengah pandemi COVID-19 juga yang harus diperhatikan apakah kegiatan itu bisa berpotensi untuk terjadinya penularan COVID-19. Saya kira itu yang harus menjadi pertimbangan utama ketika merumuskan norma di dalam PKPU. Nah, bahwa sebetulnya terhadap norma PKPU yang berkaitan dengan pengaturan tentang kampanye dengan kegiatan konser memberikan masukan untuk dipertimbangkan kembali. Karena di tengah pandemi COVID-19 tentu tidak mudah kita mengendalikan masa di sebuah kegiatan yang memang berpotensi untuk berkumpulnya orang. Nah, tentu juga harus diperhatikan bagaimana kesiapan-kesiapan aparat kepolisian, PNI, dan juga pemerintah daerah yang tentu semua akan mengambil tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan kampanye ini. Nah, itu kan harus dipertimbangkan sejarah matang. Karena kita kan lebih baik melakukan langkah-langkah pencegahan dalam hal ini tentu ketika merumuskan norma terkait dengan bentuk dan kegiatan kampanye daripada harus melakukan penindakan terhadap hal yang berkaitan dengan keselamatan pemanusiaan terkait dengan COVID-19. Saya kira ini berbeda dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain. Oke, memang sebetulnya dalam aturan tersebut juga sudah disebutkan maksimal hanya partisipasi dari konser ini hanya 100 orang. Tapi kalau kemudian kita berkaca terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya, misalnya begitu Mbak Ratna, Bawaslu pun juga sempat meriliskan ada ratusan pelanggaran terutama pada saat pendaftaran paslon terutama terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Ini juga anggota KPU juga sudah menanggapi situasi pada saat pendaftaran ini sebagai lampu merah, kemudian juga situasi genting begitu. Bagaimana kemudian Bawaslu menanggapinya? Ya, saya kira memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Bisa dengan pendekatan regulasi, pendekatan pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Kalau kita melihat bagaimana ketaatan peserta, ketaatan pemilih terhadap aturan, ya tentu acuan kita data pelanggaran ya, kita melihat memang ketaatan terhadap aturan terhadap pelaksanaan pemilihan itu kecenderungannya pelanggaran itu selalu naik. Artinya memang kita masih memiliki kekhawatiran terhadap ketaatan aturan terhadap masyarakat. Apalagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini sanksinya kan tidak secara tegas diatur dalam undang-undang pemilihan yang ada di dalam PKPU. Nah, sebuah aturan yang tidak diikuti oleh sanks yang tegas, kecenderungannya itu pasti akan dilanggar. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi, tahapan pencalonan kembali bisa menjadi pertimbangan bahwa mobilisasi massa, arak-arakan, itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa itu akan berpotensi terjadi. Nah, ini tentu apalagi pada sebuah kegiatan yang memang dibolehkan. Bagaimana kita bisa membatasi orang? Bagaimana kita menghitung jumlah orang yang datang? Nah, bagaimana kemudian kita harus menghalau? Ini kan harus semua dipertimbangkan. Karena itu tentu tidak akan bisa dilakukan oleh bawah itu saja karena harus ada keterlibatan aparat kepolisian, pemerintah daerah setempat, nah bagaimana kesiapan jajaran yang lainnya terhadap hal ini? Nah, itu saya kira harus betul-betul dipertimbangkan. Karena kali lagi, pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini beda dengan pelanggaran lainnya. Kalau aspek penindakan dilakukan, itu tidak akan bisa menghilangkan kembali jika sudah terjadi penularan. Dan itu kan yang kita hindari, jangan sampai terjadi penularan terhadap COVID-19. Oke, terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada saat pendaftaran kemarin, bagaimana tindak lanjutnya, Mbak Ratna? Proses selanjutnya itu seperti apa? Termasuk juga para calon yang kemudian akhirnya diumumkan bahwa mereka ternyata positif COVID-19. Ini tindak lanjutnya akan seperti apa, Mbak Ratna? Ya, jadi pada saat pendaftaran kemarin, memang pada tanggal 4 sampai 6 kemarin ya, kami bawah flu provinsi maksud saya, memang menemukan ada beberapa pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan pada saat pendaftaran. Misalnya di Provinsi Sumatera Utara ada beberapa kabupaten, bakal calon yang sudah, mereka yang mau mendaftarkan diri menjadi bakal calon yang sudah positif COVID-19, hasil pemeriksaannya, ternyata mendaftar sendiri, datang langsung ke kantor KPU dan diterima oleh KPU. Padahal sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam PKPU, harusnya dilakukan secara dari ya, tidak bertemu secara langsung. Nah ini menjadi catatan bawah flu, berarti ada proses penanganan pelanggaran administrasi yang dilakukan, dan itu diteruskan kepada KPU. Nah, kemudian berkaitan dengan... Tapi sanksinya akan seperti apa, Mbak Ratna? Bagi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan? Ya, jadi memang ada kekosongan hukum berkaitan dengan sanksih. Nah ini yang bagi kami, jadi yang paling penting sekarang dilakukan oleh penyelenggara adalah mencegah. Jadi kita harus sudah bisa mendesain beberapa kegiatan yang tidak berpotensi orang berkumpul. Nah, karena memang sanksih terhadap penerapan pelanggaran COVID, protokol COVID-19 ini hanya ada di PKPU 6, itu pun sanksinya administrasi berupa teguran. Tidak ada sanksi yang tegas begitu ya, hanya teguran. Sanksih dana kita bisa temukan, tapi pengaturannya di undang-undang, di luar undang-undang pemilihan, misalnya undang-undang kekarantinaan kesehatan, kemudian di KUAP, tapi kan aparat penegak hukumnya bukan bawah slum. Aparat penegak hukumnya itu adalah kepolisian, karena masuk pada kategori pelanggaran pidana umum. Nah, sementara kan ini aktivitas pemilihan yang kita berharapkan, segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pemilihan itu, itu bisa dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang pemilihan. Nah, ini yang masih menjadi problem kita dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Jadi langkah yang paling bijak yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencegah perkumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Saya kira begitu. Oke, bicara soal sanksi, Mbak Ratna hari ini kita tahu bahwa Bawaslu akan bertemu dan dengan Kementerian Dalam Negeri, juga Kemenkopol Hukam dan juga KPU, membahas draft Perpu Pilkada bagi pelanggar protokol kesehatan. Apa saja kemudian yang akan menjadi perhatian Bawaslu dan akan dibahas dalam Perpu nanti? Jadi bagi kami, Bawaslu, sebenarnya di undang-undang pemilihan memang terjadi kekosongan, pengaturan. Karena tidak ada satu pun norma yang mengatur tentang sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Pengaturan yang ada itu adalah tersebut di beberapa undang-undang lainnya, undang-undang kekarantinaan, ada di KHWP. Nah, kalau kita tidak mau membuat regulasi baru, yang harus dilakukan adalah penguatan penegakan hukum di aparat kepolisian. Tentu kejaksaan juga bagian dari penegakan hukum itu. Nah, kalau tidak mau menunjukkan. Tapi tentu pelanggaran ini tidak masuk pada ranah pelanggaran hukum pemilihan. Kemudian yang menjadi kewenangan kita adalah penanganan pelanggaran administrasi. Nah, KPU bisa mendesain kembali, melakukan perubahan terhadap PKPU 6 tahun 2020 untuk mempertegas sanksi administrasinya. Misalnya, ketika ada pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan kampanye, sanksi yang bisa diberikan, misalnya tidak membolehkan untuk mengikuti kampanye tahap berikutnya. Menghentikan tahapan kampanye, melakukan pembubaran, ya. Seperti itu. Tapi kalau kita memang berkeinginan untuk kemudian ada sanksi yang tegas dalam undang-undang pemilihan, tentu itu perlu diatur di dalam undang-undang. Karena kan asas legalitas harus kita pegang di dalam penegakan hukum. Tidak boleh memberikan sanksi kalau tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Dan itu harus diatur dalam undang-undang. Nah, merevisi undang-undang kan tidak mungkin. Satu-satunya cara yang melalui PERPU. Nah, ini tentu pilihan yang harus kita ambil. Jadi, pilihan mana yang mau kita lakukan. Apakah penerapan undang-undang yang sekarang sudah baik menurut kita tinggal kemudian melakukan koordinasi yang apa, yang baik dalam penegakan hukumnya, persiapan penegakan hukum berkaitan dengan undang-undang kekarantinaan atau kita mau membuat PERPU untuk masukkan ini. Oke, artinya... Bentar, Mbak. Apakah pelanggaran ini mau dikategorikan pelanggaran tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi? Oke, artinya dalam pembahasan PERPU pilkada ini harapannya nanti akan dimasukkan yang kalau tadi Mbak Rata katakan ada kekosongan di masalah sanksi ini, apakah kemudian harapannya nanti akan ada aturan secara rinci terkait hal-hal ini dalam PERPU? Ya, syarat pilkada pemilihan ini dilanjutkan kan harus menjamin keselamatan kemanusiaan dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, syarat ini tentu harus diikuti oleh aturan yang kuat. Tentu aturan larangan-larangan yang berkaitan dengan potensi-potensi yang bisa terjadinya penularan, tentu harus diikuti oleh sanksi. Ya. Akhirnya seperti itu. Oke, terakhir Baratna kalau kita berbicara tahapan pilkada yang paling dekat adalah penetapan pasangan calon yang akan berlangsung rabu pekan depan. Dengan situasi dan juga aturan yang ada saat ini, bagaimana antisipasi agar hal yang terjadi pada saat pendaftaran ini tidak terjadi lagi? Ya, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan kepolisian, TNI, gugus tugas, kemudian kementerian dalam negeri, KPU. Kemarin di kantor bawah selu. Kami membahas hal tersebut dan output dari pertemuan rapat koordinasi itu adalah pembentukan pokja pencegahan dan pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Jadi, dalam forum itu kami bicarakan bahwa kita harus antisipasi potensi pengumpulan masa akan terjadi di masa penetapan pasangan calon tanggal 23. Nah, tentu yang punya kewenangan untuk melakukan bagaimana menghalau masa untuk berkumpul, ya misalnya ada potensi perkumpulan masa di sekretariat pemenangan bakal pasangan calon, ya tentu sudah harus ada langkah-langkah pencegahan. Jangan sampai masa kemudian melakukan pergerakan ke kantor KPU untuk mengikuti tahapan penetapan pasangan calon, bakal calon menjadi pasangan calon. Nah, itu yang kami bicarakan bagaimana fungsi koordinasi ini dilakukan melalui pokja agar ada percepatan penanganan pencegahan dan penindakan. Baiklah. Mbak Ratna Dewi Petalolo, anggota Bawas WRI, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang. Selamat.